yang bagus terus batangnya kelihatan kokoh nanti kita mau tanam setelah ini setelah batang bawahnya kelihatan agak coklat ini masih hijau ini mungkin kurang 10 hari lagi mungkin sudah siap tanam nah ini itu sudah mulai semu-semu coklat kalau orang jawa bilang agak mulai coklat itu yang dipastikan bukan kita tanam nah itu nah itu coklat-coklat mohon maaf bro ini di rumah lagi pinggir jalan berwisik nah jadi dipastikan bahwa bibit yang bagus itu adalah yang kalau bisa yang tegak lurus terus ujungnya tidak keriting nah sekarang kita mau bicarakan yang jelek oh yang jelek ternyata ada ininya bro yang jelek adalah ini keriting ujung ujungnya keriting daunnya tidak sempurna ini tidak sempurna ini kelihatan tuh ada tripnya ini ini harus segera ditangani kalau tidak ditangani menular nah itu bro dia dia tidak sempurna mekarnya tidak sempurna harusnya mekarnya seperti ini ini sempurna dia ini kena tripnya ini gitu dia nekuk nekuk ke bawah keriting makanya ini kita mulai belajar untuk di tanah di tanah yang asli dalam arti di lingkungan yang asli jadi kita panas-panasin dulu ini mungkin seminggu baru siap untuk ditanam di lahan oke jadi diusahakan ujung jauhnya jangan sampai ada yang keriting kalau ini bagus nih utuh-utuh ini utuh-utuh oke kita aja bro jangan lupa lagi subscribe bisa seri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati